Intro Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan Dan sebelum itu mari kita berdoa Tolonglah kami Tuhan Belajar dari firman Dengan kuat kuasa roh kudus Kami boleh menikmati pelajaran firmanmu Yang tertanam dalam hati kami Amin Kita akan membahas saat ini Tentang berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Inilah penggalan dari doa Bapak kami Dalam Matius 6 ayat 11 Terlihat bahwa permohonan Untuk mendapatkan makanan ini Sangat sederhana bukan? Namun banyak diskusi tentang apa Yang dimaksud dengan makanan itu Ada yang menaksir bahwa makanan itu Adalah roti yang dipecahkan Untuk dinikmati saat perjaman kudus Yaitu untuk kepentingan rohani Memang kita butuh roti yang hidup Benarkah Yesus mengajarkan hal itu saja? Mari kita belajar bersama Bahwa ternyata disamping masalah makanan rohani Kita juga memerlukan makanan jasmani Untuk mempertahankan kehidupan Dan menumbuhkan kesehatan Serta rasa syukur kepada Tuhan Mari kita menggali makna teologis Dari ajaran Yesus ini Nah yang pertama Allah ikut memperhatikan Dan memberikan kebutuhan jasmani kita Allah yang maha kuasa Mau datang ke dalam dunia ini Dengan memakai tubuh manusia Yaitu Yesus Maka itu berarti Bahwa Allah tidak pernah menganggap Sepele akan tubuh manusia ini Tubuh manusia memang membutuhkan makanan Yang bergisi dan secukupnya Yang sesuai dengan standar ukuran tiap-tiap orang Kelebihan gisi dan kelebihan makanan Justru bisa merusak kesehatan tubuh Sebab itu manusia yang sudah diberi tubuh oleh Allah Perlu merawatnya Dan memelihara tubuh ini Lewat makanan yang dimintanya dari Allah Semua makanan bisa dimakan Tapi tidak semua makanan yang bisa dimakan Mendatangkan kesehatan bagi kita Ada orang yang bisa makan Dan beli makanan yang enak-enak Sebanyak-banyaknya Untuk memuaskan nafsu makannya Namun pada sisi lain Ada orang yang tidak mendapat makanan Pada hari ini Itu sebabnya kita diingatkan Untuk makan secukupnya Dengan mau berbagi Dan mengingat mereka Yang perutnya kosong Karena tidak ada yang dimakan hari ini Yang kedua Kita mendapat makanan dari Allah Permohonan ini memberi petunjuk Bahwa hanya dari Allah saja Kita mendapat makanan Untuk kelangsungan kehidupan kita Bukan hanya makanan Tapi juga buah-buah Bahan-bahan dan bibit-bibit makanan Yang ada di bumi Disediakan Allah bagi kita Tentunya Bukan cuma meminta makanan saja dari Allah Tapi yang tidak kalah penting Yaitu bisa memakan makanan Yang sudah diberikan Allah kepada kita Sebab ada orang yang bisa membeli Macam-macam makanan dan masakan Tapi apa artinya Jika ia tidak bisa memakannya Mungkin karena Tidak punya selera makan Karena sakit Tidak mampu lagi mengunyah Dan menelan makanan Bahkan karena dilarang oleh dokter Untuk makan makanan tertentu Dengan demikian Kita perlu bersyukur Bisa mendapat makanan Tapi juga bahan-bahan Dan bibit-bibit Serta buah-buahan yang tak habis-habisnya Yang kita dapatkan dari Allah Lewat alam ini Sebab itu Kita memang harus makan secukupnya Dengan demikian Kita ikut memelihara Kelestarian alam Yang menjadi sarana Pertumbuhan Bahan-bahan Dan bibit-bibit Makanan Untuk kita semua Bisa menikmatinya Yang ketiga Bagian Allah Menyediakan Dan memberi Tapi bagian kita Mengerjakan Tentu Allah Tidak akan memberikan Makanan pada orang Yang hanya maunya Berpangku tangan Dan tidur-tiduran Sambil berdoa saja Tentunya Allah mendidik kita Agar doa Harus disertai Upaya Dan kerja Kita mengenal Bahwa iman Tanpa perbuatan Adalah iman yang kosong Yakubus 2 Ayat 20 Demikian juga Doa Tanpa kerja Adalah doa Yang kosong Tanpa kerja Yang tekun Dan bersemangat Tentunya Apa yang sudah Allah sediakan Tidak mungkin Menjadi makanan Bagi kita William Barclay Pena berkata Demikian Tanpa Allah Kita tidak dapat Berbuat apa-apa Dan tanpa usaha Dan tanpa kerja Dari kita Allah Tak dapat Berbuat apa-apa Untuk kita Sebagaimana manusia Kita memang layak Memohon kepada Allah Akan makanan kita Tapi Allah juga Mengendaki kita Untuk mengerjakan Dan berusaha Dalam kehidupan ini Agar berkat Allah berupa makanan Dan yang lain-lainnya Bisa sampai Di tangan kita Untuk Kesehatan Jasmani kita Tuhan memberkati Bapak Ibu Makanlah Secukupnya Amin Terima kasih